Bertepatan dengan Purnama Kapat Perkumpulan Pendidikan Nasional Perdiknas menggelar upacara Piyodalan di Padmesana Perdiknas, Jumat 29 September 2023. Upacara keagamaan Hindu ini dipuput oleh ide pedanda istri gede dari Griesanur dan Pasar. Upacara Piyodalan di Padmesana Perdiknas mengambil tingkatan yang utama sekaligus melakukan mecaru panca warna yang bertujuan untuk membersihkan lingkungan di sekitar Perdiknas. Pembersihan lingkungan diharapkan membawa aura positif dan proses belajar mengajar tetap berjalan lancar tanpa hambatan. Ketua Perdiknas Dr. Ana Agung Ngurah Edi Supriyadi Natagorda menyampaikan Purnama Kapat merupakan musim semi di mana bunga-bunga sedang bermekaran oleh karenanya dianggap sebagai hari baik untuk melakukan pemujaan, meditasi, refleksi, dan kontemplasi spiritual. Purnama Kapat adalah saat untuk merenungkan berkat-berkat yang diterima oleh Perdiknas dan memperkuat ikatan spiritual dengan Tuhan melalui pemujaan dan puji syukur. Kung Edi berharap karyawan, guru, dan dosen yang berada di tiap unit Perdiknas memiliki persepsi dan semangat yang sama. Purnama itu kan tempat kita refleksi diri, bersemedi, berintrospeksi diri. Sudah ini hampir tahun kelima saya menjabat. Di akhir jabatan ini ada hadiah lumayan yang, bukan lumayan sih, surprise yang luar biasa seperti penambahan dua guru besar wanita pertama di UNITNAS. Yang kedua, ada satu dosen yang tamat PHD di Australia. Yang ketiga, relatif siswa SMP dan SMK stabil. UNITNAS stabil juga dalam artian kita tidak terlalu berkecil hati ataupun tidak sulit untuk mengelola dengan jumlah siswa dan mahasiswa yang kita dapatkan tahun yang ketiga, yang keempat, tentu bersyukur karena pembangunan yang blok B akan diserahkan atau diplaspas mungkin bulan Oktober di Purnama. Pencapaian-pencapaian yang sudah dihasilkan oleh SMP, SMK, UNITNAS, saya pikir kita harus patut syukuri dan bersyukurnya pada saat Purnama keempat ini atau Purnama terakhir saya memimpin di Pernama ini, Tuhan baik memberikan hadiah yang relatif, luar biasa untuk DITNAS. Sehingga tentu hadiah kesuksesan kecil perlu kita rayakan, tetapi ini kesuksesan besar tentu harus kita rayakan, tapi dengan dimensi-dimensi yang tidak lepas dari situasi kita sebagai lembaga pendidikan. Karyawan, guru, dosen memiliki konsep yang sama, memiliki semangat yang sama, memiliki kecepatan yang sama dan membantu Tuhan dan pendiri yang sudah almarhum memberikan jalan yang lebih baik untuk periode-periode berikutnya.